Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai model deret waktu stasioner. Di sini kita akan mencoba mengidentifikasi data-data yang merupakan deret waktu yang sifatnya stasioner. Nah, setelah kita ketahui data tersebut merupakan data deret waktu yang stasioner, kita akan coba melakukan pemodelan terhadap data-data tersebut. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak dulu penjelasan di video berikut ini. Kita masuk ke materi model deret waktu stasioner. Nah, di sini saya ada beberapa contoh ilustrasi mengenai data yang stasioner dan data yang non-stasioner. Pada gambar pertama bisa kita lihat, ini jadi yang grafik berwarna hijau, ini adalah contoh data yang stasioner, yang merah adalah contoh data yang non-stasioner. Bisa dilihat di sini, pada data stasioner ya, rataan bukan merupakan fungsi dari waktu. Jadi, dengan bertambahnya T ya, maka rataan itu dia konstan atau tetap di suatu nilai tertentu. Oke, gambar yang kedua, di sini ragam bukan merupakan fungsi dari waktu. Di sini menggambarkan data yang stasioner dalam ragam. Artinya ya, seiring bertambahnya T ya, atau seiring bertambahnya waktu ini dia ragamnya tetap. Sedangkan di grafik yang merah ini ya, bisa kita lihat T-nya bertambah, ragamnya juga berubah-ubah gitu ya. Kadang naik, kadangnya juga turun. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, di sini koragam ke I dan I plus M itu bukan merupakan fungsi dari waktu. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, bentuk grafiknya ya, kalau yang di sini dia konstan jaraknya ya. Nah, sedangkan kalau yang di data non-stasioner ini, terjadi beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Ya, berikut kita lihat di grafik ini ada beberapa contoh perilaku data yang non-stasioner ya. Jadi, data non-stasioner itu bisa jadi dia data yang memiliki tren, atau ada tren, ada sikliknya gitu ya. Atau bisa juga dia berupa random work saja, atau mungkin gabungan dari random work dan tren ya. Atau yang di sini contoh data yang berupa pola siklik. Ya, mungkin untuk tren atau siklik kalian sudah pernah mempelajarinya pada waktu periode UTS ya. Sedangkan yang dimaksud dengan random work adalah misalkan A1, A2, dan seterusnya ini bersifat bebas, dan merupakan peubah acak dengan sebaran identik, serta nilai harapan AT-nya sama dengan 0, dan ragam dari AT-nya sama dengan sigma kuadrat A. Maka, deret waktu yang kita amati, ZT ini dapat dibentuk sebagai berikut. Nah, ini pertama kan Z1 ini sama dengan A1 ya. Lalu, Z2 ini adalah A1 ditambah dengan A2. Sedangkan tadi kita tahu kalau Z1 ini sama dengan A1. Maka, A1 yang di sini bisa kita gantikan dengan Z1, sehingga menjadi persamaan yang di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya, aturan ini juga berlaku untuk Z3, Z4, dan seterusnya ya, sehingga bisa kita generalisasikan untuk ZT yang merupakan A1 plus A2 plus titik-titik sampai ke AT ya, akan sama dengan ZT-1 ditambah dengan AT. Nah, proses inilah yang disebut sebagai renomual. Ya, untuk model direct waktu stasioner ya, yang pertama ada model auto-regresif atau AR. AR ini, ordo-nya akan dilambangkan dengan P. Nah, model AR ini berdasarkan deviasi acak pada saat ini dan juga data masa lalu. Yang kedua, untuk model data direct waktu stasioner ada model moving average atau MA dengan ordo-nya key. Nah, model MA ini berdasarkan data di masa lalu. Selanjutnya, model campuran antara AR dan MA ini biasa kita namakan sebagai ARMA. ARMA ini nanti ordo-nya adalah P, key. Ya, sebelum membahas lebih jauh mengenai model-model data direct waktu stasioner ya, di sini ada baiknya kita memahami dulu konsep mengenai proses linear umum. Nah, proses linear umum ini atau general linear process, dalam pembahasan ini kita misalkan ZT merupakan data direct waktu, dan AT ini adalah white noise-nya. Nah, proses linear umum ZT adalah suatu proses yang merupakan kombinasi linear dari white noise sekarang, ya, di sini, dan yang white noise yang sebelumnya, dengan syarat ini. Dari model umum ini kemudian dapat dibentuk model khusus, yaitu ARP dan MAQ tadi. Ya, di sini ada kasus khusus untuk proses linear umum, ya. Perhatikan, bila C, ya, ini bacanya C, ini sama dengan P, pangkat I, dengan P-nya ini antara min 1 sampai dengan 1, ya, maka ZT sama dengan AT plus P1 AT-1 ditambah P2 AT-2 ditambah seterusnya, ya. Nah, untuk nilai harapan dari ZT ini, ya, di sini kita bisa peroleh nilai harapan dari ZT-nya, kita masukkan ke dalam kurung ini, ya, ZT-nya, kita dapatkan nilai harapannya adalah 0. Nah, sedangkan untuk ragamnya, ya, di sini bisa kita lihat, kita cari satu-satu ragam dari semua komponennya, ya. Ini kalau kita keluarkan menjadi VAR AT ditambah P2 VAR AT-1 ditambah P4 VAR AT-2 dan seterusnya, ya. Nah, jadi kita ketahui tadi varian dari AT atau ragam dari AT adalah sigma A kuadrat. Nah, ini sigma A kuadrat ini berlaku juga untuk ragam dari AT-1, AT-2, AT-3, dan seterusnya. Nah, sehingga ini kan sama, ya, sigma A kuadrat ini bisa kita keluarkan, ya, tinggal di sini dalam kurung ini isinya adalah 1 ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ya, dan gitu bisa kita cari bentuk umumnya varian dari ZT adalah sigma A kuadrat dikalikan dengan 1 per 1 min P kuadrat. Oke, untuk koragamnya atau kovariannya, ya, bisa kita cari dengan rumus ini, ya. Diperoleh struktur kovariannya adalah P sigma A kuadrat dibagi dengan 1 min P kuadrat. Oke, sehingga korelasi antara ZT dengan ZT min 1 ini sama dengan P. Selain itu, gamma K itu sama dengan kovarian ZT, ZT min K, kan? Nah, berarti untuk gamma K ini besarannya adalah P pangkat K dikalikan sigma A kuadrat dibagi dengan 1 min P kuadrat. Dan korelasi dari ZT dengan ZT min K ini sama dengan P pangkat K untuk K-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ACF dan PHCF. Apa itu? Nah, di sini pertama-tama karakteristik dari proses direct waktu ini dapat kita amati dari 2 fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi korelasi diri atau auto-correlation function, ya. Ini biasa kita singkat dengan ACF, ini lambangnya adalah ROK, ya. Lalu fungsi korelasi diri parsial atau partial auto-correlation function, PACF, ya. Ini lambangnya adalah PKK. Yang pertama, fungsi auto-correlasi. Auto-correlasi itu kalau kita gambarkan dalam grafik, nantinya tuh seperti ini, ya. Jadi, kita biasanya plotkan antara lag, ya, dengan auto-correlasinya. Oke, fungsi auto-correlasi pada lag ke K atau ACF-K ini merupakan korelasi data direct waktu dengan dirinya sendiri, K unit waktu sebelumnya. Nah, salah satu alat utama untuk memeriksa tren, pola musiman, dan kandidat model ini bisa kita lihat menggunakan fungsi auto-correlasi atau ACF. Nah, bentuk kurva ACF ini digunakan biasanya untuk memperkirakan model direct waktu yang tepat. Oke, kita lihat. Kalau secara teori, ya, ini adalah formula untuk melakukan perhitungan terhadap ACF tadi. Nah, kalau kita sudah memiliki contoh datanya, ACF ini bisa kita hitung menggunakan rumus yang berikut. Grafik dari nilai-nilai korelasi atau ACF ini tadi sering disebut sebagai korelogram. Oke, sekarang kita lihat fungsi auto-correlasi parsial atau PACF-nya. Ini adalah bentuk korelogramnya, ya, jadi nanti grafiknya ini PACF. Kita plotkan juga dengan lag, ya. Oke, fungsi auto-correlasi parsial pada lag ke-K atau PACF-K ini merupakan korelasi data direct waktu dengan dirinya sendiri pada lag ke-K unit waktu sebelumnya, tapi setelah menghilangkan efek yang terletak di antara kedua pengamatan tersebut. Bentuk kurva PACF ini digunakan untuk memperkirakan model direct waktu yang tepat. Oke, secara teori, PACF ini dituliskan dengan formula yang di atas ini, ya. Sedangkan kalau kita sudah memiliki data contoh, PACF untuk data contoh tersebut bisa kita tuliskan dengan formula yang di bawah ini, ya. Jadi, untuk ROJ atau korelasi dari J ini bisa diduga dengan RJ. RJ ini adalah korelasi contoh. Ya, kita masuk ke model pertama untuk data direct waktu yang stasioner. Ini di sini ada model auto-regresif atau yang biasa dituliskan dengan ARP. Yang pertama mengenai ordonya. Nah, besarnya ordo ini dinotasikan dengan huruf P. Sehingga untuk model auto-regresif ini biasanya kita notasikan ARP. Asumsinya adalah setiap observasi dibentuk oleh rata-rata tertimbang pengamatan masa lalu, P periode ke belakang, dan deviasi periode sekarang. Nah, ini adalah model umum untuk ARP, ya. Jadi, modelnya ini ZT sama dengan P1 ZT-1 ditambah P2 ZT-2 dan seterusnya, ya, ditambah AT. Di sini kita lihat, ya, asumsi yang diperlukan untuk model auto-regresif P ini adalah nilai harapan dari AT-nya ini sama dengan 0. Peragam dari AT-nya adalah sigma A kuadrat, ya. E, AT, dan AS-nya ini adalah sama dengan 0 untuk T yang tidak sama dengan S, ya. Dan AT ini bebas terhadap ZT-1, ZT-2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau indeksnya ini tidak sama, dia bebas. Oke, kita lihat, ya, di sini ada ARP-1. ARP-1, di sini nilai deret waktu saat ini bergantung pada nilai terakhir 1 unit waktu di masa lalu. Jadi, modelnya ZT sama dengan P1 ZT-1 ditambah AT. Nah, kalau untuk ARP-2 berarti nilai deret waktu saat ini bergantung pada 2 nilai terakhir, ya. 1 unit waktu dan 2 unit waktu di masa lalu. Nah, jadi di sini ada P1 ZT-1, P2 ZT-2, dan juga AT. Oke, kita coba, ya, menghitung ACF untuk ARP-1. Ya, ini kan tadi model ARP-1-nya, ya. Ya, di sini misalkan gamma K adalah EZT dengan ZT-K, ya. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1, kalikan ZT dengan ZT-1, ya. Ini kan tadi ZT-nya, persamaan ZT-nya yang di atas, kita kalikan dengan ZT-1, ya. Berarti di sebelah kiri jadi ZT-1 dikalikan ZT, lalu yang kanannya jadi seperti ini, ya. Oke, lanjut, kita cari nilai harapan dari masing-masing sisi tadi, ya. Nah, yang sebelah kanan ini kita pisahkan berdasarkan komponen-komponennya, lalu yang konstantannya kita keluarkan. Nah, tadi ingat, AT itu bebas terhadap ZT-1, ZT-2, dan seterusnya, ya. Makanya nanti di sini nilai harapan dari AT dengan ZT-1 akan sama dengan 0. Oke, kita lihat di atas kalau EZT dengan ZT-K ini sama dengan gamma K. Kalau ini kan berarti EZT dengan ZT-1, ya. Ini berarti akan sama dengan gamma 1. Yang ini kita turunkan, ya, konstantannya. Nah, ini EZT-1 dengan ZT-1, ini kan sebenarnya ragam dari ZT-1. Kita lambangkan dengan gamma 0. Yang ini, ya, ini kan tadi 0, ya, karena AT ini bebas terhadap ZT-1. Makanya tidak dituliskan lagi di bawah sini. Oke, selanjutnya. Kita coba untuk K sama dengan 2. Sama seperti tadi, kita kalikan ZT dengan ZT-2, ya. Lalu kita cari nilai harapannya. Oke, ini tadi kita tahu, ya. Ini akan jadi 0, ya, karena AT bebas terhadap ZT-1, ZT-2, dan seterusnya. Lalu yang depan ini sama dengan gamma 2, kan. Yang ini kita turunkan konstantannya. Nah, ini karena indeksnya beda 1, ZT-1 dan ZT-2, ya, berarti ini namanya gamma 1. Jadi, tadi, kalau indeksnya itu bedanya K, ya, ZT dengan ZT-K, itu gamma K. Nah, kalau indeksnya itu selisihnya 1, itu gamma 1. Kalau indeksnya selisihnya 2, itu akan jadi gamma 2. Seperti itu, ya, cara menuliskannya. Oke, nah, tadi kan kita tahu, ya, kalau gamma 1 ini sama dengan pi gamma 0. Kita substitusikan, ya, ke sini, persamaan yang sebelumnya. Nah, ini akan jadi pi kuadrat gamma 0. Nah, untuk K sama dengan 3, ini boleh dicoba, ya, nanti dapat hasilnya, ini pi pangkat 3 gamma 0. Ya, dan seterusnya, ini kita dapatkan sampai K, itu gamma K-nya ini akan sama dengan pi pangkat K dikalikan gamma 0. Nah, berarti kita peroleh persamaan umum untuk ACF-nya, ya, Rho K atau autokorelasi dari K, ya, ini adalah gamma K dibagi dengan gamma 0. Gamma K tadi adalah VK dikalikan gamma 0, ya, ini bisa kita coret, ya, berarti Rho K-nya sama dengan VK. Oke, kita lanjut ke kestasioneran model AR-nya. Nah, Rho K untuk AR-1 merupakan fungsi eksponensial pi pangkat K. Pi pangkat K untuk K yang tak hingga akan menuju 0 jika V-nya diantara min 1 sampai dengan 1. Hal ini merupakan syarat kestasioneran untuk AR-1. Jadi, AR-1 ini, ya, akan stasioner kalau nilai V-nya antara min 1 sampai dengan 1. Nah, ini ya, syarat kestasioneran dari AR-1. Oke, di sini kita bisa lihat contoh ACF dan PACF untuk AR-1. Ya, ini adalah ACF-nya. ACF-nya ini dia menurun secara eksponensial, ya, sesuai dengan fungsinya tadi, kan, ya, fungsinya itu eksponensial. Nah, yang seperti ini juga bisa dikatakan eksponensial, cuman memang dia arahnya itu berlawanan. Jadi, kalau kita cerminkan yang bawah ini kita naikkan ke atas ini, jadi sebenarnya polanya eksponensial juga kayak gini. Oke, nah, tapi di sini PACF-nya ini seperti ini, ya, PACF dari AR-1-nya seperti ini. Jadi, kalau untuk AR-1, PACF-nya ini hanya satu yang signifikan. Signifikannya dalam artian dia melewati garis batas ini, ya. Nah, ini signifikan ini bisa arahnya ke atas atau ke bawah yang seperti ini. Ya, ini kita lihat, ya, pola otokorelasi dari AR-1. Nah, yang pertama ini adalah V0,9, lalu ini V0,4, dan yang terakhir ini adalah V-nya minus 0,7. Oke, grafik atau struktur otokorelasi AR yang menurun secara eksponensial ini sering disebut sebagai tails-off. Oke, kita lihat ini fungsi otokorelasi dari AR-1 juga, ya. Nah, kalau kita buat plot AR-1 dengan V-nya ini 0,7, bentuknya seperti ini, ya. Ini relatif stasioner, ya, walaupun ada beberapa fluktuasi di beberapa titik, tapi secara umum dia relatif stasioner. Oke, lalu ini adalah plot ZT dengan ZT-1-nya, ya. Nah, yang ini adalah plot ZT dengan ZT-2-nya. Oke, bisa dilihat di sini, ya. ZT dengan ZT-1. Bentuk plotnya ini menyerupai garis lurus, ya. Masih ingat kalau di regresi dulu, ya, kalau kita plotkan dua peubah, kalau membentuk garis lurus, itu berarti ada korelasi antara kedua peubah tersebut. Ini berarti di sini ada korelasi antara ZT dengan ZT-1, atau yang disebut sebagai otokorelasi tadi, atau korelasi diri, ya. Karena dia berkorelasi dengan dirinya di periode yang sebelumnya, satu periode sebelumnya. Nah, sekarang kalau yang di bawah, antara ZT dengan ZT-2 ini sudah mulai random titik-titiknya, jadi tidak khusus membentuk garis lurus. Jadi, kemungkinan korelasi antara ZT dengan ZT-2 ini sudah lemah, gitu ya. Tidak sekuat antara ZT dengan ZT-1. Ya, bagaimana dengan ACF untuk AR-2, ya. Kalian coba, ya, tentukan nanti ACF untuk AR-2. AR-2 kan modelnya seperti ini. Sama seperti tadi tahapannya, ya. Kalian cari dulu untuk K sama dengan 1, ya. Nanti dapatkan gamma 1, lalu K sama dengan 2, K sama dengan 3, sehingga nanti kita bisa generalisasi untuk gamma K-nya, ya. Nah, ini saya sudah tuliskan rumus gamma K-nya, rumus umumnya seperti ini, ya. Tapi nanti kalian coba buktikan di rumah bagaimana struktur ACF untuk AR-2. Dan tentukan juga syarat kapan AR-2 itu dinyatakan stasioner. Nanti kalau kalian sudah buktikan atau sudah temukan struktur ACF untuk AR-2, bisa dibandingkan dengan grafik yang saya tunjukkan di sini, ya. Di sini saya tunjukkan struktur ACF dan PACF untuk AR-2, ya. Untuk ACF-nya ini masih sama, dia membentuk pola yang eksponensial, ya, atau menurun secara perlahan atau yang tadi disebut sebagai tails-off, ya. Nah, sedangkan untuk PACF-nya ini bisa dilihat ada 2 di awal yang cukup signifikan. Nah, seperti ini kira-kira pola untuk AR-2. Jadi bisa kita baca melalui PACF-nya, ya. Atau ini ada contoh lain juga, ya. Bisa seperti ini signifikannya. Nah, ini kan pola atau korelasi AR-2 juga dia akan menurun secara eksponensial, atau dia tails-off. Nah, ini adalah untuk P1, P2-nya 0,5 dan 0,25. Ini 1 dan min 0,25, ya. Nah, ini ada kombinasi yang lainnya juga. Oke, nah, jadi ini kalau yang 1,5 sama min 0,75, ini sebenarnya dia relatif stasioner, ya. Yang ini juga relatif stasioner. Jadi, nanti setelah kalian temukan formula untuk fotokorelasi AR-2, kalian cari juga tadi apa namanya syarat, ya. Syarat AR-2 ini stasioner. Kalau AR-1 tadi kan stasioner, V-nya diantara min 1 sampai dengan 1, ya. Ini kalau AR-1. Nah, gimana dengan AR-2? Nanti kalian coba di rumah, ya. Nanti hasilnya kita diskusikan di perkulian minggu depan. Oke, di sini ada latihan, ya. Simulasi membangkitkan data AR. Ya, ini menggunakan minitab, simulasinya. Kalau kalian ada minitab di rumah, boleh dicoba. Tapi kalau tidak ada, boleh gunakan software yang ada saja. Boleh pakai Excel atau misalnya R. Boleh, tapi coba dicari sendiri, ya. Formulanya. Bagaimana cara melakukan pembangkitan data di software tersebut. Nah, ini adalah formula makro minitab yang saya berikan di sini. Ini bisa kalian coba di rumah, nanti cek plot ACF-nya seperti apa. Pada penjelasan tadi, kita telah mempelajari bagaimana melakukan pemodelan data deret waktu dengan model AR atau autoregresif. Untuk materi minggu depan, kita akan melanjutkan mengenai pemodelan deret waktu stasioner ini. Dan yang akan kita pelajari adalah model MA atau Moving Average dan juga model ARMA. Atau ini adalah gabungan dari model autoregresif dan Moving Average. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di perkuliahan minggu depan. Terima kasih.